Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Bafa-bafa dan ibu-ibu sekalian Anak fikir, anak mau bertanya nih Apakah diantara bafa-bafa dan ibu-ibu Ada yang mempertanyakan kinerja ketua DKM kita yang baru? Maksudnya Pak Haji Jah, laluan Ma'am Memangnya ada apa wan? Ya salam, intifaknya nanya ada apa lagi? Memang inti-inti semua disini tidak sadar Bahwa belum ada satupun Visi misi yang terrealisasi dari ketua DKM kita yang baru yaitu Pak Haji Jahal Ya wan, benar Haji Jahal belum berbuat apa-apa sama masjid kita Ini? Makanya kita harus menemui Ustadz Rifai Untuk melayangkan protes terkait kinerja Pak Haji Jahal Saya setuju tuh Setuju kan? Setuju Maka dari itu Marilah Sama-sama kita menemui Pak Ustadz Rifai Karena semakin banyak warga yang ikut Maka Pak Ustadz Rifai akan semakin yakin Bahwa ini adalah suara rakyat dan suara mayoritas Masya Allah Hayo, diantara ibu-ibu bapak-bapak ini Siapa yang mau ikut kita? Saya Siapa lagi? Coba, mana? Alhamdulillah Ah itu Pak Ustadz Pak Ustadz Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Ada apa yang dirame-rame ini? Kebetulan Pak Ustadz ada di sini Kita mau protes Soal apa? Tentang Pak Haji Jahal, Pak Ustadz Masa selama menjabat sebagai ketua DKM Belum terlihat pergerakannya Masya Allah Betul Pak Ustadz? Mau dibawa kemana masjid kita? Kalau ketua DKM-nya saja masih atur sama masjid? Apa kita lengsarkan saja Pak Haji Jahal, Pak Ustadz? Sebab ala fikir Masa menjadi ketua DKM Belum pernah ada kontribusinya terhadap rumah Allah Betul Jangan main lengsarkan saja Adulah Memang Saya belum tanyakan kepada Kang Haji Jahal Terkait program-program DKM-nya Paham teh? Ya? Nah lebih baik kita tanyakan saja nanti Kin Gula Ya? Tapi anda fikir Pak Ustadz nih ya Memang Pak Haji Jahal itu betul-betul tidak mengerti Apa arti menjadi ketua DKM? Itu masalahnya Masya Allah Ini pusing Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Kepada Wandula ini ma Kepada Ikin dan seluruh warga Ini biar tidak menimbulkan fitnah ini ma Yang pertama program saya barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu pernah dengar Bahwa saya akan mengadakan pengajian ibu-ibu di televisi Masya Allah Masya Allah Anda sudah dengar itu Pak Haji Tapi anda fikir Itu masih jauh Itu masih belum kelihatan Masih belum jelas Apalagi Fakaian untuk selimahnya itu Belum menemu-nemu sampai sekarang Betul Sebenarnya Yang kita inginkan itu adalah program dalam masjid Bukan luar masjid Masya Allah Masya Allah Baik yang kedua ini ma Untuk sel-sel masjid ini ma Yang kedua ini saya punya program untuk merenovasi WC Sama tempat Udu Tetapi ini masih menyangkut Belum selesai antara pembicaraan sekretaris, Bendahara dan saya Dan yang ketiga Kebetulan ini ma besok ini Besok kita akan melakukan bersih-bersih masjid Biar masjid kita bersih Bapak-bapak dan ibu-ibu ini harus hadir semua ini ma Wabil khusus kepada Wandula dan Ikin Wajib hadir Karena besok barangkali mereka yang akan memimpin dan mengomandoi bersih-bersih di masjid itu Agar mereka bisa melihat bagaimana program kita ini kita jalankan Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Bagaimana Dullah Ikin ya Bapak-bapak ibu-ibu sekalian Sudah mendengar dari Kang Haji Jahar ya Sudah sudah Ya kalau begitu silahkan bubar Tidak 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 Saya tidak Terima kasih.